Oke Heiser, balik lagi sama gue, Street Host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Nah, kali ini udah keliatan banyak banget nih velg-velgnya Karena kali ini gue akan ngebahas tentang velg Velg itu, kalau yang gue tau ya Ada tiga macemnya Ada velg casting Velg flow foam atau rotary forge Sama ada velg forge yang kasarnya paling tinggi Kita bahas dari yang paling bawah dulu, dari casting Velg casting ini dia tuh cara pembuatannya ya Dia dari aluminium alloy Aluminium alloy itu campuran-campuran aluminium yang bahannya mungkin tiap pabrik tuh beda-beda karena ada rahasia pabriknya Jadi dari aluminium alloy kemudian dicetak di dalam, apa namanya, molding ya di dalam molding Kemudian dibentuk jadilah velg casting Tapi belum sampai di situ, itu nanti akan dipoles lagi, akan dibentuk lagi, modelnya akan dirapihin Karena kan pasti banyak tuh lelehan-lelehan dari si aluminium alloynya Kemudian akan dibentuk lagi, dibentuk lagi model velgnya jadi nanti seperti ini Dipoles lagi, diwarnain lagi, warnanya macem-macem, modelnya pun macem-macem Dan harganya yang jelas lebih murah Oke, tapi ya karena dia tuh castannya paling rendah dari antara velg-velg lainnya, diantara tiga macem ini Jadi kualitasnya pun sebenarnya bagus juga, tapi nggak sebagus yang velg rotary forge atau flow foam atau velg forge Jadi dia paling bawah Tapi kelebihannya, dia modelnya lebih banyak dibandingkan flow foam dan juga forge Karena macemnya bisa banyak Jadi di moldingnya itu dia bisa bentuknya macem-macem dan juga bisa mass production Jadi satu model ini bisa dicetak langsung sekali banyak Itu untuk yang velg castingnya Kemudian kita kalau mau masuk lagi ke velg rotary foam Kita masuk ke rotary forge atau flow foam yang biasanya disebut di HSR Wheel ya, velg flow foam ini Itu dia tuh penggabungan caranya Penggabungan, ini gue nggak tau sebenarnya apa nggak ya Dia penggabungan antara velg casting dan juga velg forge Oke, jadi si velg casting ini dia dipanasin Kemudian diputer-puter lagi, diputer tuh mungkin pakai mesin ya, diputer mesinnya Terus dipres Nah, jadi nih velg yang udah jadi ini nih Yang udah jadi ini, diputerin, dipanasin lagi Sampai dia merah, terus dipres lagi Jadi bahannya dipres Kemudian ditar Ini ngapain nih? Wah, haus magang udah mulai beraksi nih, boy Lu lagi ngapain? Lagi ngonten, bang Gap lu karena mau gua Pas banget nih, ini lu Ngapain lu tiba-tiba di sini coba Ini lagi di mana nih? Kita lagi di auto-star Lagi di auto-star Nih kebetulan aja nih, gue juga pas lagi kesini nih Gap nih, haus magang nih Siok Lagi bikin apa, bikin apa? Gue lagi ngejelasin tentang velg casting, flow foam, sama forge Oke, ini tadi pembahasannya udah sampai mana tuh? Casting udah lah ya Casting udah, udah dibahas Gue lagi ngebahas tentang flow foam Oke, kenapa flow foam? Cara pembuatannya kan nih, kalau yang gue tau tuh dari velg casting Yes Kemudian dia dipanasin, diputer lagi, kemudian di press Bener, jadi ditarik dulu Ah, ditarik dulu? Ditarik dulu, terus di press Ditarik tuh di gimana ini, maksudnya? Jadi di velgnya itu tuh kan, ini kan kondisinya masih, makanya dibilang dipanasin Anggeplah ini velg ini nih ya Ini dipanasin nih Ketika dia dipanasin, ini kan belum bentuk begini nih Nah, dia tuh ditarik dulu Oke Dikasih ruang dulu Abis itu baru di press Sepadet mungkin Terus? Udah Bukan kebalikannya ya? Bukan Kok kalau yang gue tau kebalikannya? Nah ini Emang kebalikannya? Tau gue kebalikannya? Kagak, oncom Jadi dia diteken dulu, baru dibentuk lagi model air flow foam Enggak dong Baru ditarik lagi Kalau gitu gak padet dong velgnya Kan dipadetin dulu Abis dipadetin, baru dibentuk Dibentuk sama ditarik tuh beda Kalau ditarik Nanti gak? Kebalik gak? Ditarik sama dibentuk itu beda Jadi kenapa dia harus ditarik dulu Dia harus ditarik dulu Untuk ibaratnya nih Rongga-rongga Ini kan sebenarnya kampuran nih Ini kan isinya kan kayak Kayak lo bikin kue cubit Ini bahannya seperti Iya serius kok Kayak bikin kue cubit Terus ditarik dulu Supaya Angin-angin Gue mau komen Ini kukung apa mengkilat banget? Iya ya Tadi abis megang ini glitter Ya Allah mengkilat banget Kalahnya cewek ya Allah Lanjut Gak mau cut itu Terang jarang-jarangan Cut, ntar sekali fokus Nah jadi tuh kayak bikin kue cubit Jadi tuh dia nih Dari velg casting udah jadi nih Terus dia dipanaskin dulu nih Di berapa ratus derajat gitu Gue lupa tuh berapa Set abis itu Ditarik baru dipress Dipadetin bener-bener padet Jadi yang tadinya di dalam sini ada Rongga-rongga udara Kosong Misalnya kan dari Misalnya kan namanya juga bahan kan Kita gak tau ya Kosong segala macem Itu dia dipress Baru abis itu dibentuk Jadi sebuah Dibentuk lagi modelnya Yes Baru dibentuk jadi model Ya velgnya mau modelnya kayak gimana Kayak gitu Lebih salah ya Nah kalau melompat itu Dia tuh sebenarnya lebih kuat Lebih kuat dan lebih ringan Daripada velg casting Sebenarnya apa sih penyebabnya kan bahannya ya Bahannya kan sebenarnya sama-sama aja Casting-casting juga awalnya Terus kan Baru kemudian cara pengolahannya lah Ditambahin lagi Ditambahin Nah itu karena tadi dipress itu Dipanaskin Jadi bahan-bahannya itu Bener-bener dibikin yang Kuat kan Nih Bahannya udah jadi Terus dipanaskin Habis itu dipress Oh gue paham deh kayaknya Kenapa bisa lebih ringan ya Yang tadinya ini ada rongga-rongga Mungkin karena rongganya itu kebuang Jadi ketekan Jadi Jadi lebih ringan Beban yang bolong-bolongnya itu Jadi hilang semuanya gitu Bener Itu semuanya jadi hilang Itulah kalau flow foam Makanya kenapa Kalau flow foam itu memang Pasti lebih mahal daripada velg casting Kenapa Karena Yang pertama kekuatannya ya Kekuatannya itu Kurang lebih sekitar 20-30% Dan prosesnya juga karena lebih panjang Jadi makan Apa Makan biaya Makan biaya Dan dia tuh pasti lebih ringan Dibandingkan velg casting Kayak gitu Meskipun misalnya nih Velg flow foam Ring 18 Dengan velg casting Ring 18 Itu pasti bebannya beda Kalau misalnya head to head Misalnya 18-18 Sama-sama lebar 8 Pasti beda berapa Lebih ringan yang flow foam Kayak gitu Apa lagi yang forge Ini kita masuk forge nih Boleh masuk forge Berarti yang forge Kalau 18 Head to headnya 18-18-18 Paling berat Sedang paling ringan Gitu berarti Belum tentu juga Forge itu Dia bisa jadi berat juga Kenapa Kalau dia bikinnya 3 piece Nah Banyak lagi berarti model ini Ya Kalau forge itu dia Kebagi 3 model Monoblock 3 varian Monoblock Atau one piece Biasanya orang sebut Kayak gini Ini menyebutnya one piece Ini ya One piece atau monoblock Yang kedua itu Two piece Yang dimana dia Bodinya Bodi Bodi velgnya Ininya nih Bodi sini Ini satu hitungannya Ini satu Nah Biasanya Ininya Face-nya Bagian face-nya Jadi bisa dicopot Benar Bisa dicopot Nah ini biasanya Velg-velg Two piece tuh Kayak gini nih Model-model kayak gini Ini Two piece nih Biasanya Ini tapi casting ya Yang ini tapi casting Ini kayak gini nih Dia biasanya kan ada Repet-repetnya Ini penyangganya Yes Jadi ini yang nyambungin Antara velg Apa Bodi velg Atau ini yang disebut dengan Barrel Sama face-nya Two piece tuh Itu two piece Dua bagian jadinya Dua bagian Itu pasti lebih mahal dong Daripada monoblock ya Itu lebih mahal Lebih mahal Tapi bisa dibilang Lebih berat daripada monoblock Jadi kalau Force yang one piece Itu sangat-sangat ringan Kalau head-to-head in 18, 18, 18 Kayak tadi Bener Berarti kalau misalnya 18 casting 18 flow form 18 forge Sama 18 forge Yang two piece Itu lebih ringan Bisa jadi yang forge doang Tuh bukan yang two piece Yang two piece Yang two piece juga mungkin Gak seringan Gak seringan Faux form Karena kan dia ada Dua bagian yang terpisah kan Oh Kayak gitu Apalagi three piece Kalau three piece bagiannya Yang mana Kalau three piece itu bagiannya Ini satu barrel Barrel tuh bagi dua nih Enggak barrel Barrel Ini utuh Barrel itu satu Face Sama satu lagi lips Oke 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 Kayak gitu Dan itu Fix banget Itu pasti lebih berat Dan lebih mahal Dan lebih mahal Untuk Soalnya gue nanya Kualitasnya Kualitasnya tetap bagus Sama aja Karena forge kan Kualitasnya tetap bagus Ini boleh ditaruh dulu Boleh boleh Oke Boleh boleh Kuat ya Masalahnya gue Enggak tinggi Oke jadi berarti Kalau ngomonginnya berat Bisa jadi yang three piece itu Lebih berat Iya Udah pasti lebih berat Tapi kualitas Kalau kita ngomongin kualitas sama Kualitas sih sebenernya ya Kalau misalnya gue liat Paling bagus ya tetap Force yang one piece Yang monoblock Karena dia satu Monoblock Karena satu-satuan Karena kan kalau kita bikin two piece kayak gini Kekuatannya itu adanya sama Repetnya Oh iya pengikatnya ya Pengikatnya Kakutnya gini Velgnya kuat Bahannya pasti kuat Pasti bagus Cuman kalau misalnya repetnya gak kuat Misalnya hantem lubang Terus repetnya gak kuat Itu bisa juga aja Pihang Bisa jadi Harga Kalau ngomongin harga Kalau harga Yang pasti lebih mahal Jadi dari one piece ke three piece Itu akan lebih mahal Let's say One piece misalnya kita jual 30 juta Yang two piece Itu bisa 35, 37 Yang three piece Bisa 40, 42 Karena bagiannya juga Lebih banyak Prosesnya pun lebih panjang Berarti jadi Betul banget Nah kalau force ini tuh Sebenernya Proses bikinnya itu Kenapa mahal Jadi itu dia benar-benar Dari satu bongkah aluminium Tanpa campuran apapun Oh kalau tadi kan Kasih kita nyampur ini Aluminium alloy kan Nah kalau yang force ini tuh Enggak Jadi benar-benar Satu kotak Aluminium aja Itu di CNC Istilahnya CNC itu berarti Diukir Ya kayak diukir Kayak gitu Dibentuk Misalnya model velgnya kayak gimana Kayak gini Ya udah dibentuk nih Modelnya kayak begini Lu kebayang gak Nih Dari belakang aja nih Simplenya aja Bagian belakangnya aja Pasti banyak yang terbuang kan Ini tadinya ini adalah Aluminium putu Bongkahan full Bongkahan full Dan ini semua dibuang Dibuang Oh itu juga Kenapa lebih ringan kali ya Yes Lebih ringan dan lebih mal Kenapa? Karena bahan yang dibuang Itu juga ikut dibayar Oh iya Kalau ini kan memang kita cetak ya Kalau casting ya Kalau casting kan cetak nih Jadi ya kita Pakai bahan sesuai dengan Formula yang kita bikin Oke oke Tapi kalau misalnya Si Forge ini Ya enggak Bener-bener Lu bayangin deh Dari satu kotak gede Ini dibuang Ini dicacah 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 Dibuang Berarti logikanya gini Ini kan Sorry kita balik lagi ke depan Ini kan Belakang aja deh Anggaplah gini deh Ini Ini modelnya kan Dia banyak rongga-rongganya nih Berarti kalau misalnya Dia rongganya lebih lebar Dari ini Lebih ringan lagi berarti Lebih Enggak Rongganya lebih lebar Daripada ini Maksudnya gimana Anggaplah Ini kan Ini nih Ini sama ini Ini kan beda nih Kelihatan gak tuh Ini sama ini Ini kan Porsi ininya Aluminiumnya lebih tebal Dibuangatnya otomatis Lebih ringan Bisa jadi Jadi makin banyak yang dipangkas Sebenarnya makin ringan velgnya Tapi kualitasnya juga makin bagus Kalau kualitas Biasanya gini ya Jadi kalau misalnya Untuk bentuk suatu model velg Itu gak bisa sembarangan Oke Jadi ini tuh ada Ada hitungan-hitungannya juga Kekuatannya Model palang-palang gini pun Dihitung kekuatannya Ini kayak gini Ini juga dihitung nih Kekuatannya Ini kayak begini Semuanya dihitung Jadi gak bisa sembarangan Wah gue pengen bikin velg Model misalnya Palang tiga Misalnya Cuman satu Dua Tiga Bisa sih kuat Belum tentu Kalau? Ya belum tentu kuat Tapi kalau di itu Karena kan peroda itu kan bulat Ya kan Kalau misalnya kayak gini Ada benturan disini Masih ketahan Oh oke oke Faham Anggap lah kayak begini nih Ada benturan disini Dia masih ketahan dari Dua palangnya Dua palang ini Tapi kebayang gak Kalau cuma tiga Satu Dua Tiga Ada benturan disini Gak ada yang nahan Gak ada yang nahan Kayak gitu Makanya jadi bikin Velg itu Model velg itu Itu juga gak bisa sembarangan Ada perhitungannya juga Oke Gue mau nanya nih Oke Gue sempet denger dulu ya Kita ini bisa bikin Mohon maaf Ini kebanyakan Lo nanya mulu perasaan Ya kan namanya juga harus magang Oh benar juga Yaudah dah Kalau gue udah tau kan Jadinya bukan magang lagi Kita Bener Sob Gue mau nanya Oke Di HSR ini kan Dulu sempet denger Bisa bikin velg custom Yes Itu desainnya dari kitakah Atau dari mereka kah Atau gimana Kalau misalnya velg custom itu Biasanya namanya aja udah custom kan Yes Berarti kan Keinginan dari customer Misalnya kayak lo nih Lo pengen bikin custom Berarti gambarnya dari lo dong Oke Iya dong Dari gue Misalnya gue pengennya Blah-blah-blah-blah Bisa kebuk Bisa atau bikin gak Bisa Tapi kan tadi lo bilang Ada hitungannya Kalau misalnya ternyata Dari gambar gue Gak bisa Moseley rata-rata kan Mereka pasti akan Lihat gambar yang udah ada Oh referensinya Dari yang udah ada Referensinya Betul Nah Kalaupun Misalnya kalian bikin desain sendiri Terus pengen bikin cetak Itu silahkan kasih ke kita Nanti akan Tim R&D-nya kita Itu akan Ngitung nih Kekuatan velgnya Sejauh apa Dari si desain kita ini Yes Dari si desain yang dikasih Oke Desain ini kira-kira Bisa diproduksi apa enggak Gitu Jadi ya Tanya-tanya Curhat aja Curhat Kalau misalnya mau bikin velg custom sendiri Modelnya cuma kalian yang punya Eh curhat aja Kalau untuk range harganya mas Range harga Range harga itu kita start Dari sekitar 17 juta Ring berapa tuh Itu ring 15 Eh sorry 15 apa 16 16 16 tuh 17-an Yes Satu set lah ya Start from 17 ya Start from Start from 17 jutaan 16 Tring 16 Tring 16 Yes Satu set ya Satu set dong Kalau beli velg itu sekarang Gak ada yang Satu piece Gak ada Kecuali kalau velg Forge yang Two piece atau Three piece Kalian bisa Beli lipsnya doang Beli barrelnya doang Beli vestnya doang Itu bisa Oke oke Kayak gitu Asterit Sekarang gue yang mau nanya Sama lo balik Kalau velg casting itu Kekuatannya sejauh apa sih Sejauh mata memandai Eh mama sayangin Coba hasil jawab Velg casting itu kekuatannya sejauh apa Kalau menurut sudut pandang gue ya Ya Kalau velg casting itu Selama lo pemakaiannya normal Ibaratnya gini Daily lah ya Daily tuh udah cukup banget Kalau menurut gue Casting Tapi mau dibawa Kayak mas Akbar kan waktu itu Sumpet pake yang casting kan ya Ya Mau dibawa drifting pun Yang ternyata masih kuat Masih Jadi sebenernya tergantung Orang ya dong berarti Kekuatan velg itu Bukan tergantung orangnya Sebenernya Tapi tergantung bagaimana Cara kalian menyetir Maksudnya gini loh Kalian beli mobil Terus beli velg Anggep lah Gak usah dia ganti velgnya Pake velg OM standar Ini mobilnya beli baru nih Misalnya puluhan juta Atau ratusan juta gitu kan Terus Semua lobang kalian hantem Mungkin gak Enggak juga Kecuali mobilnya nyewa Kalau mobilnya nyewa Itu emang bodo amat Mau lobang segede apapun Pasti dihantem sama dia Karena dari yang gue tau Velg Forge pun Kalau dihantem lobang Terus-terusan Juga bisa peang ya Iya bisa Kan kemarin kita udah bikin Gue udah ngobrol-ngobrol Sama bar nilingnya di atas Itu velg yang dipake Velg Forge Dan itu kena lobang Di jalan tol Langsung peang Jadi gak perlu Harus casting yang paling murah Tapi yang paling mahal pun Belkan velg Forge Bisa peang Kalau kena lobang ya Yes Velg seharga ratusan juta pun Kalau misalnya kena lobang Dan kalian hantem terus Itu bisa rusak So kalau misalnya kalian beli mobil Kalian punya mobil Kalian udah modif Ya sayangin mobilnya Jangan Wah ada lobang nih Ya udah tau ada lobang Ya jangan dihajar Kayak gitu Kayak gitu Gue sih bukan bilang Orang yang nabrak lobang itu Sengaja Enggak juga Pasti kan ada juga kan Ya namanya juga gak keliatan Ya kan Namanya juga apa Ya berarti apa Harus lebih-lebih Berwaspada Ya kan Hati-hati Waspada Ketika mengendarai kendaraan kalian Kayak gitu sih Nah sekarang gue mau tanya sama lustrid Apa kelebihan dan kekurangan Velg-velg casting Forge sama flow foam Kelebihannya Kalau velg casting Sombong banget gue tuh Kelebihannya kalau velg casting Modelnya bisa lebih banyak Enggak lah Gue gak peduli Kan gue cuma mau satu model doang Kelebihannya Murah Murah bener Terus yang kedua Lebih murah Apalagi ya Velg casting Lebih murah doang sih Kalau gue Apalagi ya Velg casting Lebih murah Dan lebih banyak varian Eh tadi gue ngebutin Lebih banyak varian Kalau Pak Lagokut Gedotin Nah jadi selanjutnya Kekurangan Kekurangan velg casting Kekurangannya Jarang yang ada single PCD Itu kan emang tergantung permintaan aja sih Kita bisa bikin single PCD sebenernya Mas diem dong mas Gue jadi mau ikutan begini Gue lagi asik ini Lagi aktif ya Bun Kekurangan velg casting itu Durabilitasnya lebih rendah dibandingkan Enggak juga kok ada yang pakai sampai 3 tahun 4 tahun masih bagus Jadi apa dong kekurangannya Kekurangannya ya Mahal enggak juga mahal Tadi murah ya Kekurangannya Kualitas Dan kekuatan dan keringanannya Jauh dibanding yang lain Lebih berat Oke lebih berat Oke Ya gitu Walaupun sebenernya casting kita Itu sebenernya udah Termasuk yang ringan Termasuk yang casting ringan Dibanding casting-casting yang lain Nah flow foam Flow foam Kelebihannya dulu ya Kelebihannya durabilitasnya jelas lebih kuat daripada casting Oke Lebih ringan Lebih ringan Lebih kuat Lebih kuat Dibanding velg casting Kekurangannya Harganya Lebih mahal Terus Velg Forge Forge Kelebihannya lebih banyak sih sebenernya kelebihannya Apa ya coba Lebih ringan Lebih kuat Lu mau model apa juga bisa Terus Apa lagi Variannya bisa ganti-ganti Kalau misalnya tadi tripis Lu bisa coba ganti lipsnya doang Atau freshnya doang Jadi Lu bisa ganti-ganti velg Di dalam satu Velg Baralnya udah enggak perlu diganti lagi Iya barrelnya udah enggak perlu diganti lagi Itu kalau kelebihannya Kekurangannya Mahal Hah? Mahal Banget Oke boys Gitu dulu episode kita kali ini Gue Aldi Rais menurut diri Astrid juga Hoas Magang menurut diri Jangan lupa ingat velg Ingat HSR Daaah Sebel banget gue Hei Jangan lupa rela Lukus Jangan lupa Bon